Oke, selamat datang di channel Taman Cikalabadi, kali ini saya akan membahas yaitu kalatea pisang, dan ini akan saya bahas atas permintaan subscriber kita untuk menjelaskan bagaimana cara memperbanyak kalatea pisang, serta bagaimana cara untuk merawatnya. Dan saya jelaskan di sini, untuk kalatea pisang ini, untuk iklimnya itu bisa hidup di panas dan juga bisa hidup di teduh. Jadi, bila mana di tempat teduh ini akan tinggi sekali, namun bila mana di tempat panas itu cenderung agak pendek pohonnya. Dan nanti setelah ini saya praktekan bagaimana cara pemisahan dari induknya. Jadi, untuk kalatea pisang ini, seperti halnya kalatea biasa yaitu dipisahkan anakan dari induknya. Dan untuk kelebihan kalatea pisang ini, itu bisa di tempat panas itu bagus sekali. Jadi, untuk kalatea yang ini buat bikin taman bagus, untuk dipot juga bagus. Mungkin ini langsung saja, jadi ini atas permintaan subscriber saya untuk mereview pisang, untuk kalatea pisang ini, ini langsung saya praktekan di sini, seperti ini. Jadi, akan saya praktekan langsung saja. Saya jelaskan di sini media tanam yang kita pakai yaitu tanah merah maupun tanah kebun hitam. Dicampur sekam itu biar gembur, yaitu ditambah pupuk kandang. Ya, ditambah pupuk kandang. Jadi, tonton video ini sampai selesai biar tahu seperti apa cara memperbanyaknya, seperti apa cara merawatnya. Jadi, ini nanti akan saya praktekkan sambil saya jelaskan ya. Di sini saya praktek dan tutorialnya. Ini untuk subscriber kita yang minta direwukan. Yang lain juga masih ada permintaan untuk mereviewkan jenis-jenis tanaman yang lain. Namun, waktunya belum ada dan nanti akan segera juga yang belum saya reviewkan. Ini cara kita, yaitu mau banyak kalatea pisang. Media tanam sudah kita siapkan dan masukkan media tanam ke dalam polybag maupun dipot. Kita masukkan. Media tanam ini dimasukkan dulu dan nanti baru kita bongkar. dimasukkan seperti ini. Mungkin ini agak penuh saja. Seperti ini kita masukkan media tanam ke dalam polybag. Ya, ini polybagnya. Ini polybag 40 cm. Jadi, besar seperti ini. Karena tanamannya besar, jadi polybagnya juga besar. Di sini seperti ini ada anakannya seperti ini. Yang dua ini, yang satu adalah anakan. Jadi, itu dipisahkan dari induknya. Seperti ini. Jadi, kita lepas saja pakai pisau seperti ini. Karena di sini pakai karung, jadi sudah masuk semua akarnya. Maka kita untuk mengetahui tunas bawahnya itu, ini harus dilepas dulu seperti ini. Oke, seperti ini kita cari yaitu cara perbanyaknya di sini. Di sini adalah anakan dan induknya. Kita kupas saja, jadi akarnya biar ketahuan. Di sini kita pisahkan, yaitu ada jaraknya pohon di sini. Ya, kita pisahkan di sini. Ini, keras sekali untuk pisang ini. Oke, seperti ini. Dipisahkan seperti ini. Dan di sini sudah mau ada anakan lagi. Ini adalah mau ada anakan lagi seperti ini. Nanti setelah sudah agak besar, ini bisa dipisahkan dan bisa ditanam. Oke, ini langsung kita tanam. Jadi, cara tanamnya seperti ini. Kita tanam. Dan induknya ini juga nantinya hidup. Jadi, setelah ini nanti saya jelaskan bagaimana cara merawatnya. Ini kita masukkan sekitar 10 cm. 10 cm karena tanamannya ini besar, maka harus agak dalam. Jadi, 5 cm sampai 10 cm masuk ke dalam media tanam seperti ini. Ini cara kita, yaitu memperbanyak tanaman, yaitu kalatea pisang. Ini ada. Dan di sini induknya juga kita tanam lagi. Ini nanti juga keluar lagi, yaitu anakan yang banyak. Jadi, ini adalah pemisahan anakan dari induknya untuk kalatea pisang ini. Seperti ini cara tanamnya. Jadi, ditanam di pot maupun di tanah itu bisa seperti ini. Ya, nanamnya kira-kira ini. Karena bonggolnya ini agak besar. Sejarahnya 5 sampai 10 cm masuk ke dalam media tanam. Untuk kalatea ini bonggolnya besar. Yaitu anakan itu tunasnya nanti dari bonggol bawah. Dan setelah sudah keluar itu baru kita pisahkan. Untuk media tanamnya ini dibikin yang gembur saja. Untuk tanaman yang jenisnya itu diperbanyak dari tunas itu harus gembur. Karena kalau padat nanti anakannya kurang banyak. Oke, seperti ini. Cara kita menanamnya. Dan nanti juga yang lain. Bila mana punya permintaan untuk mereview jenis-jenis tanaman yang lain. Silahkan isi di kolom komentar. Ini juga berdasarkan subscriber kita yang minta yaitu untuk direbukan tanaman yaitu kalatea pisang. Dan kalatea pisang ini bisa hidup di teduh serta bisa hidup di panas. Jangan lupa subscribe, share, komen biar nanti dapat semua video saya. Dan kami akan selalu memberikan informasi yaitu tentang segala macam jenis tanaman. Oke, seperti ini cara nanamnya. Dan kita masuk pada perawatan. Untuk kalatea pisang ini perawatannya mudah sekali yaitu kita dibuang saja daun-daun yang tua. Ya, daun-daun yang tua seperti ini. Kita buang saja seperti ini. Ini yang daun yang tua kita buang. Oke, seperti ini. Jadi daun-daun yang tua itu dibuang tujuannya biar daun mudanya cepat segera tumbuh. Oke, seperti ini kita buang saja daun-daun tua seperti ini. Langsung bila mana nanti media tanam yang dipot maupun ditanam di tanah kurang itu bisa ditambah maupun dipupuk. Ini perawatan seperti ini buang-buang daun-daun yang tua. Jadi, kalau daun tua gini dibuang, nantinya akan cepat tumbuh yaitu daun mudanya. Ya, akan cepat tumbuh daun mudanya. Ini kita buang-buang dulu seperti ini. Oke, ini kita buang seperti ini. Oke, langsung. Dan bila mana media tanamnya sudah padat, itu digemburkan. Bila mana media tanamnya sudah padat, itu digemburkan seperti ini. Ya, digemburkan seperti ini. Bila mana sudah padat. Ini cara merawatnya. Bila mana dipot, itu dalam waktu lama, media yang ada dipot ini akan berkurang. Jadi, harus ditambah. Ini untuk perawatan ringan saja. Nanti, bila mana perawatan sudah lama ditanam, itu bisa dicabut, ditanam ulang. Jadi, bila mana media tanamnya sudah terlalu padat, terlalu... Ini, tanaman ini tidak suka padat. Jadi, harusnya yang gebur. Oke, seperti ini. Secara merawat. Tambah media ini, ataupun ditambah pupuk. Tambah media, ataupun ditambah pupuk. Dan selanjutnya, untuk tanaman kalatea ini. Bila mana ada penyakitnya, biasanya dimakan di lalang. Ataupun kutu-kutu di sini. Dan bisa disemprot dengan obat tanaman hias. Bisa dibeli di toko pot, maupun toko bunga yang terdekat. Jadi, bila mana ada penyakitnya. Kalau tidak ada penyakitnya, tidak perlu disemprot. Jadi, kalau masih sehat, tidak perlu disemprot. Untuk penyiraman di iklim panas, itu cukup satu kali sehari. Ya, untuk di iklim panas. Bila mana di iklim teduh, itu melihat situasi dan kondisi. Bila mana media masih basah, itu tidak perlu disiram. Oke, sampai di sini dulu. Ini penjelasan dari saya. Bagaimana cara memperbanyak tanaman kalatea pisang, serta merawatnya. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, share, komen, like di channel ini. Biar nanti bisa mengikuti video saya berikutnya. Dan bagi siapa yang ingin direviewkan, yaitu jenis tanaman yang lain, silakan isi di kolom komentar. Oke, sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.